Intro Kita langsung ke berita pertama Sejak 1 hingga 3 Januari 2021 Beberapa tempat wisata di Kabupaten Toba, Sumatera Utara Ramai dikunjungi wisatawan Tidak hanya wisatawan dari Sumatera Utara Namun para perantau yang datang dari luar Sumatera Juga memanfaatkan waktu untuk berlibur Hal ini menyebabkan tempat wisata padat dan ramai pengunjung Berikut informasinya Dari pantauan di beberapa lokasi wisata Selama masa libur Banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan Selama berada di lokasi wisata Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran Bahwa kunjungan wisatawan yang membludak Akan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 Beruntung kekhawatiran itu tidak terjadi Jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Toba Lalu Simanjuntak yang dikonfirmasi pada Rabu 6 Januari Mengatakan Sejak tanggal 29 Desember 2020 Hingga 5 Januari 2021 Angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Toba Hanya dua kasus Kalau sampai saat ini Ada 15 orang Yang masih dalam perawatan Di Kabupaten Toba Kalau kita lihat memang Saat-saat terakhir ini Seperti yang banyak diregukan Akan terjadi nanti penambahan Yang sangat signifikan Ketika ada hibur Natal Tahun Baru Ternyata itu tidak terjadi Karena di Toba sendiri Pada tanggal 29 Desember Ada 57 orang yang masih dalam perawatan Tetapi sampai saat ini Tinggal 15 orang lagi Artinya Ada penyembuhan Ada yang sembuh Ada 29 orang Tapi ada bertambah hanya 2 orang Jadi kalau boleh kita lihat Kalau secara spesifik Tidak ada lagi himbauan-himbauan kepada masyarakat Namun kami melihat Bahwa masyarakat sudah mulai menyadari Betapa pentingnya Pencegahan dari penyebaran COVID-19 itu Dengan menerapkan protokol kesehatan Menjaga jarak Menghindari kerumunan-kerumunan Mencuci tangan Menggunakan masker Ini sudah dilakukan oleh masyarakat Jadi kita berterima kasih kepada masyarakat Bahwa masyarakat sudah benar-benar menyadari Menjaga penyebaran COVID-19 itu Harus dilakukan secara bersama-sama Meski terdapat penambahan 2 kasus Terkonfirmasi positif COVID-19 Lalu Semajuntak mengklaim Jika suasana libur Natal dan Tahun Baru Tidak berdampak pada peningkatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Toba Tadi ya orang ragu Ini bagaimana Natal Tahun Baru ini Pasti akan membuat peningkatan Penderita COVID-19 yang sangat signifikan Tidak terjadi Di Toba sendiri tidak terjadi Karena pada data tidak ada sebab kita Sampai dengan tanggal 29 Desember Masih ada 57 terpapar Mulai tahun 29 itu kan Tingkat keramaian di Toba ini sudah luar biasa Sudah banyak yang datang Baik anak rantau banyak Baik yang ingin berlibur Tetapi Sampai Kemarin tanggal 5 Januari Yang bertambah hanya 2 orang Dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Februari Eh Januari Bertambah 2 orang Jadi tidak ada penambahan yang sangat signifikan Justru Sembuh 29 orang Jadi pada saat ini Yang masih dalam perawatan Ada 15 orang Selanjutnya Pak Selanjutnya Pak Apakah langkah yang akan diambil oleh Satgas COVID-19 ke depannya Tetap kita akan Melakukan sosialisasi Karena Pak Pada saat sekarang ini kan Sudah mulai akan Dilakukan vaksinasi Walaupun memang masih terbatas Di 34 provinsi Seluruh Indonesia Ini sudah Sampai vaksinnya Namun di kabupaten-kabupaten kota Ini belum Sampai seperti di kabupaten 2 ini Kita belum tahu Berapa banyak jatah kita Nanti disini Jadi kami juga akan tetap Menampaikan informasi terkini Nanti kepada masyarakat Bahwa Pemberian vaksin Akan segera dilaksanakan Tapi mungkin nanti Secara bertahap Mohon masyarakat juga Bisa bersabar Menunggu Dan masyarakat juga Harus kita yakinkan Bahwa vaksin itu adalah Betul-betul aman Nyaman Dan pasti akan mencegah penyebaran COVID-19 Hingga hari ini Kasus penyebaran COVID-19 Tergolong aman di Kabupaten Toba Dari Kabupaten Toba Tim Toba TV Melaporkan